Bersambunglah segera, dalam satu barisan, serasa sama fakta, berjuang secara dinamis, di dalam kontor hari ini. Berdekat, saya Siswono Yudho Soro, sekarang pengusaha alumni GMNI tahun 1961 dari Komisariat ITB. Saya melihat bahwa para alumni GMNI telah menyebabkan darba baktinya di berbagai bidang-bidang strategis di Tenggara Kota ini. Alumni GMNI satu-satunya organisasi kemahasiswaan yang kadangnya pernah menjabat presiden, Ibu Megawati. Banyak sekali Gubernur, bahkan yang melonjol dan berpresentasi besar seperti Pak Karwo, Pak Ganjar, ada yang jadi One Team Press, tidak tanggung-tanggung ketua One Team Press, Ibu Sri Adi Ningsi. Toko-toko di DPR RI, DPR dan DPD, bahkan sampai pada jabatan Bipinan, lembaga negara tersebut. Bupati, Gubernur banyak, pemusaha banyak, pangkir seperti Robby Johan yang telah memimpin sebagai Direktur Utama Mandiri dan membuat bank itu menjadi bank besar, memimpin Garuda dan menjadikan Garuda perusahaan yang terpandang. Saya melihat GMNI sebagai tempat pengembelai mahasiswa, mahasiswa pejuang dan pejuang mahasiswa, telah melahirkan tokoh-tokoh yang memberikan peran yang besar dan mewarnai perkembangan negara kita ini. Kedepan, saya berharap para alumni tetap akan mengisi negara kita ini dengan membawa kemajuan yang lebih cepat lagi, baik dalam aspek kesejahteraannya, dalam aspek pendapatan perkapita dan pemerataannya, tapi tidak kalah penting adalah dalam memantapkan persatuan dan persatuan dari bangsa yang mungkin terukin ini.